Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, tak ibu Bertemu lagi dengan ibu disini Dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi poperti Sebelum Sebelum percayaan kita mulai Sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu Membaca doa, didamati, mulai Selesai Sebelumnya ibu aksen terlebih dahulu ya Nama Daria Arifah Polinusa Sebelum pelajaran kita mulai Ibu guru akan menjelaskan penerbitan sedikit Dengan matahari hari ini Dan hidup dalam Dengan kejujuran Ambala tebis di koma Jangan lupa untuk menjelaskan penerbitan sedikit Terima kasih. Terima kasih. Maka kita harus bersikap jujur, tidak boleh bersikap bohong maupun berdusta. Apa maksudnya berbohong dan berdusta itu? Tidak ada yang tahu? Berbohong itu adalah jika kita mengatakan sesuatu tidak dengan aslinya. Begitupun dengan justa. Tapi yang berbeda itu, justa itu melakukan perbuatan tanpa ada... Sabda hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Yang artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu pula membawa kita ke segala segera. Taukah kalian kenapa Rasulullah memiliki gelar alami? Ya, karena semenjak kecil, Rasulullah dikenal sebagai pribadi jujur. Maksudnya juga beliau menjadi orang yang terpercaya. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar alami dari bangsa Kurois. Yang alaminya tidak dipercaya. Tidak ada yang dipercaya. Dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, jujur bisa dilantasi dengan Firman Allah, yang Firman Allah, di dalam surat Al-Baqarah, ayat 42. Bisa dipacang? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 5 dari kejujuran lanjut 5 dari kejujuran itu sangat baik diantaranya kita akan mendapatkan banyak teman yang kedua kita akan dipercayai oleh orang lain yang ketiga hati kita akan menjadi lebih tenteran selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tentang amanah ada yang tahu tentang amanah benar amanah itu artinya dapat dipercaya atau terpercaya selamat menikmati selamat menikmati untuk amanah ini ada tiga diantaranya amanah terhadap Allah yang kedua amanah terhadap sesama manusia yang ketiga amanah terhadap diri sendiri ada yang mau amanah tersebut selamat menikmati selamat menikmati amanah terhadap amanah ini tentang menunjukkan kita sebagai seorang muslim harus menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya contohnya seperti menjalankan sholat yang kedua amanah terhadap sesama manusia maksudnya kita harus memiliki hak-hak manusia masing-masing contohnya jika kita ingin sukses kita harus biar belajar sedang apabila kita ingin sehat kita harus lalu berolahraga ketiga amanah terhadap diri sendiri amanah ini untuk pelangsungan hidup kita pelangsungan hidup kita menjadi pelangsungan kita kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hemah ini dapat diambil hidup kita hidupnya selalu sukses yang kedua mendapatkan simpati dari orang lain yang ketiga dimudahkan segala urusan dari Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati isu koma berarti teguh ulet dan konsekuen maksudnya artinya sikap teguh konsekuen pada sikap teguh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan dalam isi koma ini nanti kita maaf kita akan mendapatkan banyak kemudahan dari Allah lima dari isi koma ini sangat banyak diantaranya dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih yang kedua mendapatkan kesuksesan di dunia yang ketiga mendapatkan perlindungan dari Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah mempelajari tentang jujur amanah dan isti koma ibu akan memberi satu pertanyaan siapa yang bisa menjawab bisa mengajukan tangan dan kalau tidak bisa ibu pengenung sebutkan tiga perilaku hidup yang sebutkan tiga perilaku hidup tenang hidup dalam kehidupan sehari-hari kejujuran amanah dan istiomah benar ibu ibu akan memberi kesimpulan dari maka ibu tadi jelaskan jujur itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dikmat dari perilaku kejujuran hati kita menjadi benteran yang kedua memiliki banyak teman yang ketiga kita dipercaya oleh orang lain yang kedua amanah amanah itu terpercaya dan dapat dipercaya bentuk-bentuk amanah ada tiga amanah terhadap Allah amanah terhadap seseorang manusia yang ketiga amanah terhadap diri sendiri dari himah perilaku amanah ada tiga juga yang pertama kita sukses di dunia yang kedua mendapatkan cipati dari orang lain yang ketiga dipercaya oleh orang lain yang ketiga istiqomah istiqomah adalah sikap teguh pada pendirian dan konsekuen yang kedua hikmah dari perilaku istiqomah dijauhkan dari rasa takut oleh Allah yang kedua mendapatkan kesuksesan di dunia maupun akhir cukup sekian matahari ibu hari ini semoga matahari hari ini sangat bermanfaat dalam dilaku kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan di kemudian hari sebelum ibu tutup mari kita membaca doa khafarotul majlis bismillahirrahmanirrahmanirrahim subhanallahumma wabihamdika astadu adha ilaha illa anta astagfirka wa aduh bila ibu ada kekurangan ibu mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati